Halo sahabat balai buku bekas Raden Juanda Kartawijaya merupakan orang Indonesia ke-11 yang didobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 244 tahun 1963 tertanggal 29 November 1963 para wartawan menjuluki lelaki kelahiran Tasik Malaya pada 14 Januari 1911 ini sebagai Menteri Maraton maklum masa jabatannya di kabinet pemerintahan terbilang panjang 17 kali anak pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Momot ini memulainya sebagai Menteri Muda Perhubungan Kabinet Sahrir ke-2 selama 12 Maret 1946 hingga 2 Oktober 1946 Kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia dijabatnya pula pada saat itu Jabatan terakhir suami Julia Firsia ini adalah Menteri pertama Kabinet Kerja ke-3 selama 8 Maret 1962 hingga 13 November 1963 Juanda jadi Perdana Menteri Kabinet Karya Darurat Ekstra Parlementer selama 8 April 1957 hingga 6 Juli 1959 Pada sejarah Indonesia kabinet tersebut dikenal sebagai Kabinet Juanda Kabinet ini dianggap contoh paling representatif Kabinet Ahli atau Kabinet Profesional atau Zaken Kabinet Ada 14 dari 30 Menteri pada Kabinet ini bukan orang partai politik atau parpol termasuk Juanda sendiri Nama harum Juanda lebih dikenang lewat deklarasi Juanda yang dicetuskannya pada 13 Desember 1957 Deklarasi ini dinilai sebagai penyempurna konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Sehingga wilayahnya bisa seluas sekarang Dia wafat di Jakarta pada 7 November 1963 karena serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini